O-nei-chan-ga-kita Halo apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID Masih melanjutkan cerita like novel dari Bleach Dimana pada chapter 17 kemarin Kita diperlihatkan dengan pertarungan sengit antara Zaraki melawan Chien Lalu di bagian akhir, kita juga diperlihatkan dengan Azashiro yang tiba-tiba saja mendapat serangan fatal dari Picaro Yang mana tipe serangan tersebut merupakan kelemahan terbesar dari Azashiro Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya Pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya Pada awal chapter kali ini, kita akan sedikit disajikan dengan sebuah kisah kelam masa lalu Diceritakan bahwa beratus-ratus tahun yang lalu Keadilan dan kedamaian di soul society belum sebaik seperti sekarang ini Pada zaman itu, masih banyak keluarga bangsawan yang saling berselisih demi memperebutkan kekuasaan Berbagai fitnah dan tuduhan saling mereka lontarkan satu sama lain untuk menjatuhkan lawannya Siapapun yang kalah dalam perselisihan ini Maka mereka akan dieksekusi di sebuah tempat yang dinamakan dengan lubang eksekusi Yang mana nantinya, disana mereka akan diumpankan pada hololapar yang siap memangsa mereka Pada saat itu, di antara para bangsawan tersebut Ada satu keluarga bangsawan bernama keluarga Azashiro Keluarga ini merupakan salah satu keluarga bangsawan terhormat Mereka begitu terpandang karena memiliki kemampuan berpedang serta teknik kido di atas rata-rata Hingga setelah beberapa generasi, perlahan kemampuan mereka semakin melemah dan malah lebih mengandalkan kekuatan harta Akibatnya keluarga ini pun pada akhirnya hanya dikenal sebagai keluarga bangsawan yang dipandang karena kekayaan Tapi meski begitu, rupanya ada satu orang anggota keluarga yang menyadari penurunan kualitas ini Dia adalah kakak perempuan dari Soya Azashiro Diceritakan sang kakak menyadari bahwa keluarganya tidak bisa terus-menerus mengandalkan kekayaan sebagai kekuatannya Karena kekayaan tersebut pasti akan habis suatu hari nanti Maka dari itu, demi memberikan citra yang lebih baik bagi keluarganya Dia pun bercita-cita ingin menjadi seorang Shinigami terkuat Dia pun kemudian masuk ke dalam akademi dan mulai belajar dengan tekun Dia yakin jika usahanya ini berhasil, keluarganya pasti akan dipandang lebih baik dan dihormati seperti dulu Selain berjuang sendiri, dia juga mewariskan tekadnya ini pada sang adik Soya Azashiro Soya Azashiro sendiri saat itu masihlah seorang anak-anak Dia belum terlalu paham tentang segala situasi yang terjadi kala itu Namun walau begitu, karena kekagumannya pada sang kakak Soya telah memutuskan untuk mengikuti jejak sang kakak untuk menjadi seorang Shinigami kuat Namun sayangnya, pada suatu waktu, petaka tiba-tiba saja menimpa keluarga Azashiro Saat itu, keluarga bangsawan lain yang iri dengan mereka bekerjasama untuk membuat mereka jatuh Mereka dituduh telah berbuat kejahatan dan dianggap sebagai kriminal Dan karena tuduhan ini, semua keluarga Azashiro pun akhirnya dikirim ke lubang eksekusi untuk dihukum Dan pada hari itu, proses eksekusi yang kejam pun terjadi Dengan ditonton oleh para keluarga bangsawan lain Satu persatu anggota keluarga Azashiro beserta para pelayannya mulai dilemparkan ke dalam lubang Terhitung ada sekitar 342 orang yang dilemparkan dan menjadi mangsa hollow di dalam lubang itu Hingga setelah semua anggota keluarga tersebut dilemparkan Kini tiba giliran terakhir, yakni Azashiro dan juga kakaknya Sebagai penutup dari eksekusi ini, mereka berdua dilemparkan secara bersamaan ke dalam lubang eksekusi Pada momen ini, sang kakak yang sebelumnya telah belajar di akademi Mampu bertarung dengan baik melawan hollow di hadapannya Sementara Azashiro yang gemetar hanya bisa berlindung di belakang sang kakak Namun pada satu kesempatan, sang kakak yang lengah tiba-tiba mendapat serangan fatal dari hollow Yang mana hal ini membuatnya berada di ambang kematian Namun sebelum ajalnya tiba, pada momen ini sang kakak sempat melirik pada Azashiro dan menitipkan sebuah pesan Dia berkata bahwa suatu saat nanti, Azashiro pasti bisa meneruskan mimpinya untuk menjadi Shinigami kuat Setelah berkata seperti itu, sebelum menghembuskan nafas terakhir, sang kakak pun seketika meledakan sebuah kido yang membuat dirinya dan hollow di dekatnya hancur lebur Di sisi lain, Azashiro yang melihat kematian sang kakak saat itu hanya bisa menangis histeris Dirinya tidak percaya bahwa sosok kakak yang dia kagumi dan dia sayangi harus tewas di hadapan matanya Sementara itu, para keluarga bangsawan yang sedari tadi menonton Justru malah tertawa melihat banyaknya kematian di hadapan mereka Bahkan seolah tak punya hati sama sekali, mereka bersikeras meminta untuk segera memasukkan hollow baru ke dalam lubang eksekusi Tapi baru saja hollow baru masuk ke dalam lubang, tiba-tiba saja terjadi suatu hal yang tidak terduga Saat itu, entah mengapa, salah seorang bangsawan terjatuh ke dalam lubang dan tewas karena menghantam Syakon Mako yang berada di atas lubang eksekusi Karena peristiwa ini, para bangsawan lain pun menjadi panik dan berusaha untuk kabur Namun hal itu tak dapat mereka lakukan, karena lantai yang mereka pijak tiba-tiba menahan mereka untuk lari Di tengah keributan ini, Soya Azashiro yang masih dilanda histeris akhirnya berhasil keluar dari lubang eksekusi Dilihat dari apa yang terjadi, rupanya semua keributan yang terjadi di sana diakibatkan oleh bangkitnya kemampuan bankai Soya Azashiro Dan saat itu, dengan pikiran yang tengah dipenuhi kemarahan dan kebencian Azashiro pun tanpa ragu mulai membantai semua bangsawan yang ada di sana Kemudian beberapa waktu setelahnya, datang ketua Onmit Tsukido yang berkunjung ke tempat tersebut Dia tampaknya heran karena belum mendapat hasil laporan mengenai eksekusi yang terjadi pada hari itu Dan kini setelah sampai di tempat kejadian, yang dia dapatkan hanyalah mayat para bangsawan dan satu ekor hollow yang masih hidup Kejadian ini pun lantas segera dilaporkan pada Sentral 46 Namun karena tidak menemukan petunjuk yang jelas, akhirnya kejadian ini hanya difonis sebagai ulah dari hollow saja Dan sejak saat itu, karena kejadian ini pun secara resmi lubang eksekusi ditutup untuk selamanya Sementara itu, Azashiro yang berhasil melarikan diri ke Rukongai saat itu telah mulai melanjutkan hidupnya di sana Dengan identitas yang tidak diketahui oleh siapapun, dia hidup secara sembunyi-sembunyi dengan hanya ditemani oleh Rohzan Pakutonya Selama masa persembunyiannya ini, karena rasa dendamnya, dia terkadang sering menyelinap dan membunuh para bangsawan yang suka bersikap semena-mena Tapi di luar dari aksinya itu, tujuan utamanya saat ini hanya satu Yaitu mewujudkan harapan sang kakak untuk menjadi Shinigami kuat Maka dari itu, setelah bertahun-tahun berlalu, sebagai langkah awal dari mimpinya Dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam Gotei 13 dengan cara menjadi seorang Kenpachi Well, itulah sedikit cerita masa lalu dari Soya Azashiro Dari sini akhirnya kita paham mengapa Azashiro memiliki ambisi yang begitu besar Hal itu semata-mata demi mewujudkan keinginan kakaknya yang telah tewas akibat keserakahan para bangsawan Kita kembali pada situasi saat ini, di mana Azashiro secara tidak sengaja telah terkena serangan hisap dari Picaro Saat itu, karena bagian yang menyatu dengan dirinya telah diserap, Azashiro pun terlempar ke dalam dangai dengan keadaan tidak sadarkan diri Kemudian setelah beberapa waktu berlalu, Azashiro lalu terbangun dan kembali membuka Senkaimon untuk menuju dunia manusia Jika dihitung berdasarkan waktu di dunia manusia, Azashiro telah pingsan selama 30 detik di dalam dangai Tapi meski terbilang singkat, ternyata dalam kurun waktu tersebut, keadaan di dunia manusia telah berubah cukup drastis Langit yang tadinya tenang saat itu mengalami retakan yang cukup besar Menurut Azashiro, sepertinya batas dunia manusia dan garganta telah sedikit runtuh akibat dasyatnya bentrokan yang terjadi antara Zaraki dan Chien di dalam garganta Seolah ingin mempersiapkan diri untuk bertempur, Azashiro pun kemudian kembali memperluas penyatuannya dengan langit kota Karakura Sementara itu, di dalam garganta sendiri, mobil yang dikemudikan oleh Donkanonji kini tengah melaju dengan perlahan Rupanya saat masuk ke dalam garganta sebelumnya, Roka telah membuat jalur khusus yang bisa digunakan mobil Donkanonji agar bisa melaju di tempat tersebut Dan saat ini, di dalam mobil, belum sempat bernafas lega dari insiden kereta api Kini Donkanonji, Ishida, serta Roka kembali dikejutkan dengan hadirnya pertarungan dua orang kuat yang mengarah ke arah mereka Pertarungan ini tiada lain adalah pertarungan antara Zaraki dan Chien yang saat itu berjalan sangat sengit Sampai-sampai tekanan Reatsu keduanya sampai mengoyak dinding garganta Karena keduanya sama-sama menikmati pertarungan, baik Zaraki maupun Chien sama sekali belum menyadari tentang keberadaan mobil Donkanonji di sana Di sisi lain, Donkanonji yang melihat pertarungan itu rupanya merasa sedikit ada yang janggal Dia melihat ada beberapa anak kecil yang saat itu dililit oleh tubuh Chien seakan tengah diculik Merasa jiwa kepahlawanannya bergerak, Donkanonji pun berniat untuk menyelamatkan anak-anak tersebut Mengetahui niat dari Donkanonji, Ishida seketika langsung mencegahnya Karena menurutnya hal itu sangatlah berbahaya Apalagi dia tahu kalau anak-anak kecil itu adalah Picaro yang merupakan musuh mereka Namun untuk sejenak, Ishida berpikir mungkin saja para Picaro ini merupakan sumber kekuatan milik Chien Dan jika mereka dilepaskan dari lilitan, hal itu bisa jadi mempengaruhi kekuatan milik Chien Sebenarnya asumsi Ishida ini tidak sepenuhnya salah Karena memang tujuan Chien melilit beberapa Picaro ke tubuhnya adalah untuk menyerap Reishi dari tubuh Picaro Karena secara kita tahu, para Picaro akan saling berbagi Reishi satu sama lain Jadi mau sebanyak apapun Chien menyerap Reishi dari tubuh Picaro yang ada di lilitannya Reishi itu tidak akan pernah habis selama para Picaro yang lain terus berbagi Reishi Dan saat itu dengan asumsinya tersebut, Ishida pun akhirnya memutuskan untuk membantu Donkanonji dalam misi penyelamatan para Picaro Sementara itu, dari arah lain, Azashiro yang telah berhasil memperlebar penyatuannya saat itu rupanya telah mampu masuk ke dalam Garganta Namun setelah sampai di sana, dirinya merasa merinding ketika melihat kekuatan Zeraki yang sudah berada di atas kewajaran Dia pun seketika teringat akan percakapannya dengan Aizen satu hari yang lalu Diceritakan saat itu di dalam penjara Muken, Azashiro bertanya mengenai setiap alasan Aizen dalam memutuskan berbagai langkah yang dia ambil Salah satunya yaitu tentang mengapa Aizen sampai harus menculik Orihime ke Haikomundo Serta bagaimana bisa Zeraki yang sempat dikalahkan oleh Ichigo bisa membunuh seorang espada sendirian Mendengar hal itu, Aizen pun menjelaskan bahwa memang pada dasarnya tujuan dari penculikan Orihime adalah untuk mengunci Zeraki di Haikomundo Karena jujur saja, dua halangan terbesar dari rencananya adalah komandan Yamamoto dan juga Zeraki Baginya, mereka berdua ini merupakan lawan yang tidak bisa dianggap remeh Itulah mengapa dirinya berusaha menghindari pertempuran melawan mereka berdua Khususnya sebelum dapat mencapai penyatuan dengan Hogyoku Lalu, perihal mengapa Zeraki bisa mengalahkan espada Aizen menegaskan bahwa hal itu tidak perlu dipertanyakan lagi Karena pada hakikatnya, Zeraki merupakan sosok Shinigami yang sangat amat kuat Hanya saja Azashiro belum mengenal Zeraki secara penuh Azashiro hanya mengenal Zeraki dari sisi luarnya saja Bahkan jika boleh dibandingkan, menurutnya kekuatan yang dimiliki Azashiro saat ini Tidak akan mampu mengalahkan kekuatan milik Zeraki Dan menurut prediksinya, jika Azashiro dan Zeraki bertemu Tak lama lagi Azashiro pasti akan segera kehilangan gelar Kenpachi-nya Well, sungguh mengejutkan sekali perkataan dari Aizen ini Dengan sangat berani dan lugas, dia secara langsung menyatakan bahwa Zeraki lebih kuat dari Azashiro Kira-kira setelah mendapat pernyataan tersebut Apakah yang akan dilakukan Azashiro demi bisa mengalahkan sosok Zeraki yang terbilang sangat kuat itu Pantengin terus channel ini karena ceritanya tinggal sedikit lagi So, sampai jumpa di video selanjutnya Salam Bleach Lover Terima kasih telah menonton!